Intro Terkait tewasnya prajurit tentara nasional Indonesia diduga Papua Akibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua Pimpinan DPR RI mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas Dengan menumpas gerombolan bersenjata ini Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto mengatakan Harus ada perlindungan maksimal kepada para pekerja Yang sedang mengerjakan proyek infrastruktur di pedalaman Papua Dengan menambah jumlah personil TNI dan persenjataan canggih Sehingga mereka dapat bekerja tanpa gangguan kelompok kriminal bersenjata Ini harus kita hapus dan harus kita bersihkan Baik itu yang melakukan Maupun siapa dalam yang ada di balik itu Tapi yang jelas kami yakini Bahwa rakyat Papua tetap menginginkan pembangunan itu Padahal aparat kita kan untuk menjaga Daripada pembangunan infrastruktur tersebut Sementara itu Ketua DPR RI Bambang Susatyo menyatakan Negara tidak boleh diteror oleh kelompok kriminal bersenjata Yang sangat menesahkan masyarakat Dan berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara Kami pimpinan DPR sudah minta Komisi 1 Untuk mendesak panglima TNI untuk menambah pasukan Dan segera melakukan perumpasan Dengan kekuatan penuh Supaya tidak ada lagi Apar kita yang gugur Hilman Hidayat dan Teguh TV Air Parlemen Loporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe